Lembah Tiga Malaikat Jelit 27 Sam Seng Chu tertawa dingin, pedang mestika di tangan kirinya secepat kilat menerobos ke depan lalu membacok ke samping. Serangan mana datangnya tepat sekali, yakni sebelum jurus pedang buyung imseng sempat berubah kembali. Terang diiringi suara dantingan nyaring, tahu-tahu pedang di tangan buyung imseng telah terpapas kutung sebagian oleh senjata mestika dari Sam Seng Chu. Begitu pedang di tangan buyung imseng terpapas kutung, belum sempat dia merubah jurus serangannya, sepasang pedang Sam Seng Chu telah dilontarkan bersama ke depan melancarkan sebuah serangan dasyat. Sejak kedua orang itu bertarung sampai buyung imseng terjerumus dalam situasi yang amat berbahaya, waktunya hanya berlangsung dalam sekejap mata. Nyol Hang Leng menjadi terkejut sekali setelah menyaksikan kejadian itu, pedangnya segera diayunkan ke depan menusuk punggung Sam Seng Chu dengan jurus Ki Hang Teng Chiao, burung hang terbang, ular melingkar. Dalam keadaan demikian, bila Sam Seng Chu melanjutkan terus serangan gabungannya, walaupun dia dapat melukai buyung imseng, tapi dia sendiri akan tertusuk oleh pedang Nyol Hang Leng. Berada dalam keadaan seperti ini, melindungi nyawa sendiri tentu saja jauh lebih penting, buru-buru Sam Seng Chu memutar pedang mestika di tangan kirinya untuk menangkis pedang Nyol Hang Leng. Tapi dengan begitu justru telah membuka jalan kehidupan bagi buyung imseng, pedang kutungnya segera diayunkan ke atas dan, terang dia telah menangkis pedang beracun itu sambil melompat ke samping untuk meloloskan diri. Sam Seng Chu memutar pedangnya secepat angin puyuh, Nyol Hang Leng tak sempat untuk berkelit lagi, terang pedangnya kena terpapas pula sepertiganya. Tiba-tiba terdengar suara Toa Seng Chu berseru dengan suara dalam. Buyung Kong Chu, ilmu pedangnya tidak berada di bawah kepandayanya, asal kau dapat menghadapinya dengan pikiran yang tenang, dan tidak sampai terpengaruh oleh kelihayan jarum beracun serta ketajaman senjatanya, tak sulit bagimu untuk mengimbangi permainannya itu. Sebenarnya semangat buyung imseng sudah patah di tengah jalan setelah dalam dua gebrakan saja senjatanya kena dikutungi lawan, tapi setelah mendengar perkataan dari Toa Seng Chu, semangatnya segera berkobar kembali, pedang pendeknya segera diayunkan kembali ke muka sambil melancarkan serangan balasan. Kali ini dia sudah mempunyai persiapan cukup matang, kecuali memperhatikan senjata lawan yang tajam, hampir segenap perhatiannya ditunjukkan kepada permainan jurus pedangnya. Nyo Hang Leng yang pedangnya kena terpapas, sesungguhnya juga merasa agak putus asa tapi setelah dilihatnya buyung imseng melancarkan serangan kembali dengan gagah berani, dia pun segera menggerakkan kembali senjatanya untuk membantu dari samping. Sam Seng Chu yang berhasil menggertakan hati lawan dengan senjata tajam serta pedang beracunnya sedang gembira karena keberhasilannya tadi, tapi begitu buyung imseng dan Nyo Hang Leng berhasil menenangkan kembali hatinya, malah melancarkan serangan balasan secara mantap, keadaan segera berubah, posisi mereka pun untuk sementara waktu menjadi berimbang. Tak selang sejenak kemudian, mereka telah bertarung belasan jurus lebih. Setelah pedangnya terpapas kutung, pada mulanya buyung imseng dan Nyo Hang Leng merasa gerakan serangannya kurang leluasa, tapi belasan jurus kemudian lambat laun hal mana menjadi terbiasa juga, kekuatan yang terpancar keluar dari jurus pedangnya pun makin berkembang, sehingga baik sewaktu bertahan maupun sewaktu menyerang, semua gerakannya bisa dilakukan dengan mantap. Sam Seng Chu sama sekali tidak menyangka kalau muda-mudi ini mempunyai ilmu pedang yang begitu lihai dan sempurna, diam-diam hatinya merasa terperanjat sekali. Pada saat itulah Toa Seng Chu dan Ji Seng Chu masih tetap saling berhadapan dengan sikap kaku. Agaknya kedua orang itu sama-sama merasa takut terhadap sesuatu dari lawannya, sehingga masing-masing pihak enggan untuk turun tangan lebih dahulu. Sedangkan Lian Giok Seng dengan pedang lemas di tangan berjaga-jaga di depan pintu gebang, hawa murninya telah dipersiapkan untuk menjaga segala kemungkinan yang tak diinginkan. Pelan-pelan Ji Seng Chu berkata, Toa Seng Chu, mengapa kau tidak melancarkan serangan lebih dulu? Aku sebagai Toa Seng Chu sudah sepantasnya kalau mengalah kepadamu, maka silahkan Ji Seng Chu untuk melancarkan serangan lebih dulu. Senjata tajam yang siyaute pergunakan tidak cocok kalau digunakan untuk melancarkan serangan lebih dulu, maka Toa Seng Chu tak perlu sungkan-sungkan lagi, kata Ji Seng Chu dingin. Toa Seng Chu segera mengalihkan dulu sorot matanya ke arah yang lain. Ketika dilihatnya kerjasama dari Nyo Hang Leng dan Buyung Im Seng secara lamat-lamat, telah berhasil merebut posisi yang lebih menguntungkan, legalah hatinya, pelan-pelan dia menggerakkan pedangnya dan masuk ke tubuh Ji Seng Chu. Tusukan tersebut dilancarkan dengan gerakan yang pelan sekali, ujung pedangnya pun kelihatan agak bergetar keras. Ji Seng Chu dengan sepasang tangan memegang kotak kayu berdiri tegak bagai bukit karang sementara sepasang matanya mengawasi ujung pedang Toa Seng Chu yang sedang bergetar itu tanpa berkedip. Menanti cahaya tajam telah berkilauan dan jaraknya dengan dada tinggal setengah depa, secara tiba-tiba dia baru membuka penutup kotak tersebut. Begitu kotak kayu itu terbuka, dengan cepat terlihat cahaya tajam yang disertai dengan suara dengungan keras meluncur ke angkasa. Toa Seng Chu sedang menggerakkan pedangnya, walaupun dia ingin menghindarkan diri dari serangan selapis hujan perak yang terbang keluar dari kotak kayu tersebut. Ji Seng Chu membalikan badan dengan cepat, menggunakan kesempatan itu dia menutup kembali kotak kayunya. Teraang, teraang, teraang di antara dentingan nyaring, hujan dan cahaya perak. Yang memancar keluar dari dalam kotak tadi telah menyambar ke depan dan menancap semua di atas dinding kayu di belakangnya. Ternyata cahaya perak itu adalah jarum-jarum perak yang berwarna kebiru-biruan, semuanya kini sudah menancap dalam-dalam di atas dinding, hal ini dapat disimpulkan bahwa pegas yang dipasang dalam kotak kayu itu benar-benar berkekuatan besar sekali. Gerakan Ji Seng Chu sewaktu membuka dan menutup kembali kotak kayunya itu dilakukan dalam waktu singkat, sehingga sulit buat orang lain melihat jelas keadaan yang sebenarnya di dalam kota itu. Toa Seng Chu memandang sekejap pedangnya yang terjatuh di tanah, kemudian sambil tertawa dingin katanya. Jarum perak yang memancar keluar dari kotakmu benar-benar luar biasa, jauh lebih hebat daripada dulu. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Toa Seng Chu juga benar-benar cepat sekali, ternyata kau sanggup menghindarkan diri dari serangan jarum perak dari pek pohap yang kulancarkan dari jarak sedekat ini, sambung Ji Seng Chu. Jarum perak itu berjumlah puluhan batang, nyatanya dalam jarak begini dekat pun tidak berhasil melukai diriku, aku tidak habis berpikir kelihayaan apalagi yang masih terdapat dalam kotak tersebut. Kotak ini dinamakan Seratus Mestika, tentu saja mempunyai perubahan yang tak terhitung jumlahnya, tak ada salahnya Toa Seng Chu ingin mencoba kembali, kata Ji Seng Chu dingin. Lengan kanannya segera diangkat, sekilas cahaya merah tiba-tiba meluncur keluar dari balik ujung bajunya dan langsung menyambar ke atas dada Ji Seng Chu. Tampaknya Ji Seng Chu merasa tindakan ini sedikit di luar dugaan, dengan kening berkerut dia segera membuka kotak kayunya untuk menyongsong datangnya cahaya merah tersebut. Plaak ternyata kotak kayu yang terbuka itu berhasil menghisap cahaya merah tersebut hingga masuk ke dalam kotak. Toa Seng Chu mengira dari dalam kotak kayu itu bakal memancar keluar senjata rahasia, cepat-cepat ia ke samping untuk menghindar. Siapa tahu apa yang terjadi sama sekali di luar dugaan, dari dalam kotak kayu itu sama sekali tak memancar keluar senjata rahasia. Ji Seng Chu segera tertawa dingin, serunya. Toa Seng Heng tampaknya engkau mengerti akan takut. Waktu itu Toa Seng Chu sudah melompat tujuh dipa ke samping, ketika tidak nampak ada senjata rahasia yang ditujukan ke arahnya, dia menjadi naik pitam, serunya dingin. Ji Seng Teh, masih ingatkah kau dengan sepatah kata-kataku perkataan apa? Aku menyuruh mereka berdua untuk menyambut lima puluh jurus serangan dari Sam Seng Chu, karena saat itulah aku memenangkan pertarungan ini. Ya, benar. Si Seng Teh masih ingat jelas perkataanmu itu. Toa Seng Chu memang telah mengucapkan perkataan ini. Jika kau tak sanggup mengalahkan dirimu, terpaksa aku harus membinasakan kau. Dengan care apa kau hendak membunuhku ilmu pedang terbang. Kau sudah bisa menggunakan ilmu pedang terbang seru Ji Seng Chu tertegun. Jika kau tidak percaya, mari kita buktikan bersama. Dengan cepat Ji Seng Chu melompat mundur sejauh satu langkah, kemudian pelan berkata. Aku harap kau jangan hanya gertak sambal belaka. Pelan-pelan Toa Seng Chu mengangkat pedangnya ke tengah udara, kemudian katanya. Aku rasa kau pasti sudah mengerti bukan apa sebabnya aku tak ingin membunuhmu. Sekali lagi Ji Seng Chu sudah mundur selangkah, sekarang ia tinggal beberapa dipasaja dari tubuh Lian Giyok Seng. Diam-diam Lian Giyok Seng menghimpun tenaganya sambil bersiap-siap melancarkan serangan dasyat untuk membunuh Ji Seng Chu. Baru saja ingatan tersebut melintas lewat, mendadak terdengar Ji Seng Chu membentak keras. Lian Giyok Seng menyingkir dari situ. Sambil membentak keras tubuhnya sudah berputar kencang sambil membuka kotak kayunya. Lian Giyok Seng hanya merasakan selapis cahaya tajam yang menyilaukan mata menyambar tiba dengan kecepatan tinggi, buru-buru dia melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Menggunakan kesempatan itulah Ji Seng Chu segera melompat keluar dari ruangan itu, sambil melompat teriaknya keras-keras. Sam Seng T, cepat mundur dari dalam pesang gerahan Teng Chuan Xiao Chu. Akhir dari perkataan itu berkumandang datang dari jarak tiga kaki dari tempat semula. Mendengar perkataan itu, Sam Seng Chu segera meningkatkan kewaspadaannya, cepat tangan kanannya diayunkan ke depan melancarkan tiga batang jarum beracun, serangan mana segera memaksa Buyung Im Seng dan Nyo Hang Leng bersama-sama mundur dua langkah. Menggunakan kesempatan itu, Sam Seng Chu segera melompat ke tengah udara, pedang di tangan kirinya diputar membentuk satu lingkaran cahaya perak, langit-langit rumah yang termakan oleh sambaran pedangnya itu segera ambrol dan muncul sebuah lubang besar. Dengan melewati lubang itulah buru-buru dia melarikan diri ke atas atap rumah. Pedang yang berada di tangannya memang tajam sekali, walaupun bangunan dari pesanggerahan Teng Cian Siaw Chu itu dibangun sangat kuat, akan tetapi tak mampu juga membendung ketajaman senjatanya itu. Dalam pertarungan ini, walaupun Nyo Hang Leng dan Buyung Im Seng tak sempat menderita kekalahan, namun mereka juga tidak berhasil meraih keuntungan apa-apa, maka itu melihat orang itu melarikan diri dengan menjebolkan langit-langit rumah, mereka tidak melakukan pengejaran lebih jauh. Nyo Hang Leng segera berpaling memandang sekejap ke arah Tua Seng Chu, kemudian katanya, Masih adakah hubungan persaudaraan di antara kalian Seng Heng dan Seng Teh sekalipun pertarungan yang berlangsung tadi sangat seru dan mengerikan, tapi aku masih sempat mendengarkan pembicaraan dari kalian berdua, Tua Seng Chu termenung sebentar, kemudian bertanya, Apa yang sempat kau dengar? Kalau Tua bisa memergunakan ilmu pedang terbang, mengapa tak digunakan sebaliknya memberi peringatan saja kepada Ji Seng Chu agar diatau diri dan mengundurkan diri dari pesanggerahan Teng Cian Siaw Chu? Aku telah mencoba ilmu silatnya, kendatipun kugunakan ilmu pedang terbang juga jangan harap bisa merenggut selembar jiwanya. Paling tidak kau toh bisa melukai jiwanya sambung Nyo Hang Leng dengan cepat. Benar, walaupun tak sampai mematikan, tapi paling tidak aku dapat membuatnya terluka parah. Mengapa kau tidak melukainya tadi? Sekalipun berhasil melukai seorang juga tak akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Lebih baik biarkan saja mereka tinggalkan tempat ini dan mewakili diriku menyiarkan berita tentang ilmu pedang terbang ini kepada semua orang, dengan demikian semangat tempur lawan pasti akan mengalami kegoncangan hebat. Dengan begitu, seandainya mereka sampai membuka pertarungan baru melawan kita, sedikit banyak dalam hati kecilnya akan timbul perasaan di juri, hal mana justru akan memecahkan perhatian mereka sendiri. Nah, pada saat itulah sekalipun aku tidak menggunakan ilmu pedang terbang juga sama saja dapat menghancurkan pertahanan mereka dan menembusi bloknya mereka. Nyohang Leng segera manggut-manggut. Ya, memang masuk di akal juga. Setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata, Konon ilmu pedang terbang cuma bisa digunakan satu kali, sebab akan banyak tenaga dalammu yang berkurang akibat melancarkan serangan tersebut. Kau sudah pernah melatih kepandaian ini, tentunya kau pun sudah berpengalaman bukan? Benar. Itulah sebabnya walaupun aku berhasil memiliki ilmu pedang terbang, namun tak berani memergunakan secara sembarangan. Kendatipun seseorang telah berhasil melatih ilmu pedang terbangnya hingga mencapai tingkat yang sesempurna apapun, dalam satu jam mustahil baginya bisa memergunakan sebanyak dua kali. Maka dari itu, Bila aku tidak berjumpa dengan musuh yang benar-benar sangat tangguh, tak nanti ilmu tersebut akan kupergunakan, dapatkah kau menjelaskan lebih jauh pintanya Oh Hang Leng? Toa Sen Chu termenung dan berpikir sebentar kemudian katanya, ringkasnya begini, Bila seseorang menggunakan ilmu pedang terbang untuk menghadapi lawan, maka sekali menggunakannya paling tidak akan Menghilangkan satu bagian tenaga dalamnya, dengan begitu di dalam menghadapi musuh selanjutnya, kekuatan yang dimilikinya akan semakin berkurang, andai kata dipergunakan sebanyak dua kali, maka dia tak akan memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan lagi, dia membutuhkan kekuatan orang lain untuk melindungi jiwanya. Masa seserius itu? Benar, paling tidak jurus antara pegunungan yang pertama dengan pegunungan yang kedua harus selisih satu jam, dengan begitu kekuatannya baru bisa dipulihkan kembali. Tapi sekarang keadaan kita berbeda, tak mungkin kita bisa mengumpulkan waktu selama satu jam untuk mengumpulkan kembali tenaga dalam kita. Eh, memang masuk di akal. Toa Sen Chu segera menghela nafas panjang. Aai, tampaknya nona selalu merasa kurang percaya kepada ucapanku. Hal ini dikarenakan kau sudah menjadi calon suamiku, bagaimana juga aku harus banyak memahami tentang gerak-gerik suamiku? Apakah tindakanku ini sel kalau begitu mah tak bisa dianggap salah? Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Toh kita tak bisa berdiam diri belakang sambil menunggu terjadinya perubahan? Toa Sen Chu termenung sebentar, kemudian katanya. Bila kita ingin berjumpa dengan Bu Yung Tian Kim, rasanya kita pun tak usah menyusun rencana lagi untuk menghadapi musuh, asal mengandalkan kepandayan untuk menerjang lewat, segala sesuatunya akan menjadi beres. Sudah ku katakan, aku harus berjumpa dengan Bu Yung Tian Kim Yol Hang Leng. Baik, kalau begitu aku dan Lian Giyok Seng akan membuka jalan di depan, sedang kalian boleh mengikuti dari belakang. Ketika tiba di depan pintu, mendadak dia berpaling lagi sambil melanjutkan. Di dalam kotak kayu di tangan Ji Seng Chu itu selain tersimpan senjata rahasia beracun juga terdapat sebuah cermin dan sebuah batu kaca. Bila bertarung di bawah sinar matahari atau cahaya lentera, kalian harus lebih berhati-hati, kelihayan dari kotak pusakanya itu terletak pada kerjasama antara senjata rahasia, cermin serta batu kaca tersebut. Bagaimana lihainya kepandayan ilmu silat yang dimiliki seseorang, bila sampai terkena cahaya pantulan yang memancar dari balik kota akibat sinar matahari atau cahaya api, maka sepasang matanya akan menjadi buta dan ia tak akan bisa melihat datangnya senjata rahasia lagi. Maka di saat itulah Ji Seng Chu akan memanfaatkannya dengan melepaskan senjata rahasia untuk merenggut nyawa orang. Setelah berhenti sebentar, kembali dia melanjutkan. Mungkin di dalam kota kecil itu masih terdapat perubahan lain, tapi bagaimanapun banyaknya perubahan tersebut, semuanya berkisar pada penggunaan senjata rahasia untuk melukai orang. Di kemudian hari, bila kami sampai berjumpa lagi dengannya, kami pasti akan menghadapi dengan berhati-hati. Toa Seng Chu Manggut-Manggut. Bila aku bernasib buruk, kau dan Bu Yung. Bila kau sampai menderita luka atau tewas, aku pasti akan mendampingimu, jika kau mati aku akan turut mati, jika kau terluka aku akan mendampingimu sampai lukamu sembuh. Kau tak usah menghawatirkan lagi soal ini. Mendengar perkataan itu, Toa Seng Chu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 sungguhkah perkataanmu itu? Tentu saja sungguh, kini kau sudah menjadi suamiku, aku pun telah mengucapkan sendiri kesediaanku menjadi istrimu. Bu Yung Kong Chu menjadi saksi dalam hal ini, masa aku masih dapat membohongi suamiku sendiri? Ucapan ini sama sekali tidak mengandung rasa cinta yang mesra, tapi justru merupakan suatu janji kesetiaan yang tegas dan berat. Diam-diam Bu Yung Im Seng menarik napas panjang, dia berusaha untuk berdiri tegak agar jangan sampai jatuh terjengkang, sementara dalam hati kecilnya dia pun berusaha untuk mengendalikan emosi, sedih dan ngurung di atas wajahnya. Sementara itu, Toa Seng Chu mengayunkan pedangnya secara tiba-tiba sambil berkata, setelah mendengar sumpah setiamu, walaupun harus mati, aku akan mati dengan hati puas. Dia segera melangkah maju ke depan dengan buru-buru Lian Giok Seng mengikutinya sambil berkata, Toa Seng Chu, di dalam Seng Tong masih terdapat banyak sekali huhoat yang condong kepada Toa Seng Chu, jumlah tidak berada di bawah jumlah lawan, perlukah kita? Untuk mengundang kehadiran mereka guna melindungi keselamatan Seng Chu, Toa Seng Chu segera tertawa. Gi Seng Chu dan Sam Seng Chu tak mungkin tidak berpikir sampai ke situ, persoalan yang paling sulit yang berada di depan mati kita sekarang adalah menerjang keluar dari kepungan mereka. Baru selesai dia berkata, mendadak terlihat bayangan manusia berkelebat lewat, keempat utusan khusus dan delapan panglima telah bermunculan di sana dan menghadang jalan pergi mereka. Dengan sorot metu yang tajam, Toa Seng Chu memandang sekejap ke arah orang-orang itu, kemudian katanya, kalian masih kenal dengan aku? Toa Seng Chu jawab lelaki kekar bersenjata golok itu dengan cepat dan hormat. Benar, kau sudah mengetahui siapakah diriku, tapi berani menghalangi jalan pergiku, tahukah kau berapa besar dosamu itu? Kami sekalian mendapat perintah untuk datang kemari, sekalipun berdosa, dosa itu juga bukan dosa kami. Bu Yung Im Seng berpaling dan mencoba mengamati si pembicara itu, ternyata dia adalah seseorang lelaki bertubuh kekar, beralis tebal, bermata besar dan membawa sebuah golok besar yang beratnya mencapai 5-60 kati. Dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui kalau orang ini memiliki tenaga kekuatan yang mengerikan. Selain lelaki tersebut, orang-orang yang berjaga di sekeliling tempat itu sudah meloloskan senjata mereka. Toa Seng Chu segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Lian Giyok Seng dan Nyo Hong Leng sekalipun, kemudian katanya, walaupun empat utusan delapan panglima memiliki kepandaian silat yang liai, tapi mereka tak akan sanggup membendung musuh bersama-sama, kalian bertiga boleh menghadapi keempat utusan khusus, sedang aku akan menghadapi ke delapan panglimanya. Lelaki berbaju hitam yang membawa golok besar itu mendadak mengangkat senjatanya, kemudian berkata, Toa Seng Chu berilmu silat amat tinggi, bila kami harus bertarung satu lawan satu jelas bukan tandingan, untung saja Toa Seng Chu sudah menjelaskan kalau kau hendak bertarung melawan kami berdelapan, saudara sekalian mari kita mulai tampak bayangan manusia berkelebat lewat dalam waktu singkat mereka telah membentuk sebuah barisan. Bu Yung Im Seng, Lian Giyok Seng serta Nyo Hang Leng segera tergiring masuk ke dalam barisan aneh itu. Tapi keempat orang lainnya berbaju ketat, berotot kulit dan menyoren pedang tetap berdiri di empat penjuru dan mengurung mereka semua. Bu Yung Im Seng pernah berjumpa dengan Sian Chiao Sici, utusan khusus Raja Wali Sakti, tetapi empat orang yang berada di hadapan mereka sekarang rata-rata mereka mengenakan pakaian yang sama, topi kulit menutupi muka ditambah lagi perawakan tubuh mereka hampir seimbang sehingga sulitlah bagi dia untuk mengenali siapakah di antara keempat orang itu adalah utusan khusus Raja Wali Sakti. Kepada Lian Giyok Seng, dia pun lantas berbisik, ilmu silat yang dimiliki keempat utusan khusus sudah pernah Boampu saksikan, bila benar-benar terjadi pertempuran, mereka masih bukan tandingan dari Nona Nyoho, tapi entahlah keempat orang ini mempunyai suatu ilmu kerjasama atau tidak. Ilmu silat yang dimiliki keempat utusan khusus itu sangat liai, seringkali mereka berkelana dalam dunia persilatan, ada kalanya mereka berempat melakukan perjalanan bersama, ada kalanya pula mereka memiliki semacam ilmu kerjasama, aku tidak begitu jelas. Tapi ilmu silat mereka sering mendapat petunjuk dari Ji Seng Chu. Sekalipun mereka memiliki kerjasama yang kuat, namun kita dengan tiga lawan empat masih tak usah takut kepada mereka, cuma bagaimana dengan Toa Seng Chu sendiri? Apakah dia sanggup menangkan ke delapan panglima itu? Sukar untuk dikatakan, Seng Tong Pan Chiang, delapan panglima dari ruang pusat, merupakan jago-jago nomor satu di dalam perguruan Sam Seng Bun, dan keistimewaan mereka adalah di dalam permainan senjata rahasia dan kerjasama yang baik. Kedelapan orang itu berbentuk badan sangat aneh katanya Ohang Leng pula, apakah mereka orang-orang yang selama ini menyaru sebagai patung arca dalam ruang sentong? Sungguh tajam penglihatan Nona, benar, memang kedelapan orang itulah yang menyaru sebagai patung. Sepanjang hari mereka berjaga di dalam ruang sentong, mengapa mereka berani membangkang perintah Toa Seng Chu? Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu memang sudah berniat untuk memberontak, di hari-hari biasa mereka sering mengadakan pendekatan dengan semua anak buahnya, sedang Toa Seng Chu orangnya berpandangan tinggi, ia jarang sekali berbincang-bincang dengan anak buahnya. Sementara itu, keempat orang utusan khusus tersebut masih berdiri di empat penjuru mengurung mereka bertiga, tampaknya mereka hendak menyaksikan lebih dulu hasil pertarungan antara delapan panglima melawan Toa Seng Chu lebih dulu, kemudian baru mengambil tindakan selanjutnya. Keempat orang itu tidak menyerang, Bu Yung Im Seng sekalian pun segera manfaatkan kesempatan itu untuk mengatur napas, mereka pun bersama-sama mengalihkan perhatiannya menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung antara Toa Seng Chu melawan delapan panglima dari ruang Seng Tau. Setelah memperhatikan sekejap situasi dalam arna, Nyo Ohang Leng segera berbisik dengan ilmu menyampaikan suara. Saudara Bu Yung, kerjasama antara empat utusan khusus delapan panglima dengan Ji Seng Chu serta Sam Seng Chu tidaklah kelewat cepat, agaknya masing-masing pihak mempunyai perhitungannya sendiri, ditinjau dari sini, dapat diketahui. Bahwa Sam Seng bun bukanlah suatu organisasi yang teramat rahasia, asal kita mau perhatikan dengan seksama maka di mana saja akan kita jumpai kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Bu Yung Im Seng hanya manggut-manggut tanpa menjawab. Mendadak terdengar seruan-deruan angin pukulan memecahkan keheningan. Rupanya Toa Seng Chu dan delapan panglima tersebut sudah mulai melangsungkan suatu pertempuran seru. Delapan panglima dengan menempati posisi barisan masing-masing maju menyerang bersama-sama, tampak bayangan manusia berkelebat lewat bagaikan putaran roda, sebentar maju sebentar mundur, delapan macam senjata berkelebat lewat kian kemari memancarkan cahaya keperak-perakan yang amat menyilaukan mata. Pertarungan yang sedang berkobar sekarang merupakan suatu pertarungan paling seru yang dijumpai dalam dunia persilatan. Delapan panglima itu benar-benar memiliki kepandaian silat yang luar biasa, terutama sekali barisan kerjasama yang mereka kembangkan, benar-benar merupakan suatu ancaman yang mengerikan. Rupanya Toa Seng Chu bersikap mempertahankan diri, dengan tenang melawan gerak dan sekaligus menghadapi serangan-serangan dari kedelapan orang panglima tersebut, sementara pedang di tangannya dengan taktik menekan, mematahkan, menutul, membabat, berputar menciptakan berkuntum-kuntum bunga pedang yang menyelimuti angkasa. Sekalipun pertarungan yang berlangsung sekarang teramat sengit, namun yang terdengar hanya suara deruan angin dan tak pernah terdengar suara bentrokan senjata walau hanya sekali saja. Jelas kedua belah pihak sedang mengembangkan suatu pertarungan cepat lawan cepat. Kurang lebih seperminuman teh lamanya, pertarungan masih berlangsung dengan seru, sementara menang kalah masih belum diketahui. Serangan berantai yang dilancarkan oleh delapan orang panglima itu cepat bagaikan sambaran petir, tampaknya mereka berhasil juga mengurung Toa Seng Chu sehingga membuat ia hanya bisa bertahan dan sukar untuk melancarkan serangan balasan. Nyo Hang Leng memperhatikan sekejap situasi dalam Arna, setelah itu sambil menghela napas katanya. Betul-betul sebuah barisan yang amat ketat dan lihai sekali, membuat orang tak mampu berkutik rasanya. Nona, sungguh tajam penglihatanmu itu, puji Lian Giok Seng dengan suara lirih, barisan kerjasama dari delapan panglima merupakan gubahan dari dua macam barisan terlihai yang ada dalam dunia persilatan dewasa ini. Setelah digabungkan menjadi satu, maka terbentuklah sebuah barisan aneh yang tiada ada taranya di dunia ini. Sesungguhnya dibentuk dari gubahan dua macam ilmu barisan apa saja tanya Nyo Hang Leng. Barisan Lohan Lin dari Syao Lin Pei serta barisan Ngo Heng Kiam Tin dari Butong Pei. Tergerak juga pikiran Bu Yung Im Seng setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, kalau begitu, perguruan Sam Seng Bun juga telah mengadakan hubungan dengan pihak Syao Lin Pei serta Butong Pei. Lian Giok Seng termenung dan berpikir sebentar, kemudian jawabnya. Aku hanya sempat mendengar asal-usul dari barisan Pak Watin ini, jadi benar atau tidak, aku sendiri pun tidak berani memastikan. Bu Yung Im Seng segera berusaha untuk menahan apa yang berkecamuk di dalam benaknya dan tidak berbicara lagi. Terdengar suara Nyo Hang Leng yang merdu kembali terdengar. Dia hanya membutuhkan sedikit tenaga lagi untuk bisa menembusi kepungan tersebut, biarlah aku pergi membantu dirinya. Selesai berkata dia lantas melangkah maju ke depan. Dengan cepat Bu Yung Im Seng merentangkan tangan kanannya menghadang jalan pergi Nyo Hang Leng, kemudian serunya. Nona, harap tunggu sebentar. Mengapa tanya Nyo Hang Leng sambil mengerdipkan matanya? Biar aku saja yang maju. Bila gagal di dalam sekali penyerangan maka kita akan terjerumus dalam marah bahaya, buat apa kau mesti berbuat demikian? Apakah Nona sendiri tidak takut akan marah bahaya? Tentu saja kau tak bisa dibandingkan dengan diriku, dia adalah suamiku, sudah selayaknya jika suami istri menghadapi marah bahaya bersama-sama. Setiap patah kata itu bagaikan pisau yang amat tajam menusuk ke dalam hati Bu Yung Im Seng. Tapi di luarnya dia bersikap seolah-olah wajar, sahutnya sambil tersenyum. Benar juga perkataan Nona. Pelan-pelan dia mengundurkan diri ke belakang. Nyo Hang Leng juga dapat melihat kalau senyuman tersebut terlalu dipaksakan, senyuman mana jauh lebih tak sedap dipandang daripada isak tangis. Hal mana segera membuat gadis itu merasakan pula bahwa kehadirannya di dalam hati Bu Yung Im Seng sebetulnya menempati posisi yang penting sekali, kontan saja hatinya menjadi pedih dan titik-titik air matu bercucuran. Tapi dasar wataknya yang keras, gadis itu tak mau membiarkan Bu Yung Im Seng tahu kalau dia sedang mengucurkan air mata, mendadak dia menerjang maju ke depan. Empat orang utusan khusus yang berjaga-jaga di sekeliling Arna segera mengangkat pedangnya dan bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Nyo Hang Leng menerjang ke arah barat, kutungan pedang yang berada di tangannya langsung diayunkan ke depan menusuk si utusan khusus yang menghadang jalan perginya itu. Tampaknya sejak permulaan tadi orang itu sudah bersiap sedia, pedangnya segera diayunkan ke depan membendung datangnya tusukan pedang dari Nyo Hang Leng. Dengan cepat gadis itu merendahkan pergelangan tangannya ke bawah sambil menarik kembali kutungan pedangnya, dengan cepat diakembangkan serangkaian serangan berantai yang amat gencar. Sekalipun senjata yang dipergunakan gadis itu hanya sebilah pedang kutung, namun oleh karena perubahan jurus serangannya yang amat liai, otomatis ancaman-ancaman yang dilontarkan pun teramat dasyat. Hal ini membuat utusan khusus tersebut sudah keteterhebat sehingga cuma mampu bertahan dan tak bisa berkemampuan melancarkan serangan balasan. Tampak dua orang lelaki berbaju hitam yang berjaga-jaga di sebelah utara dan sebelah selatan segera memutar pedangnya dan menyerang tiba dari sayap kiri dan kanan. Dengan suara dingin buyung imseng segera berseru. Hektometer, tiga orang lelaki mengerubuti seorang nona, betul-betul suatu perbuatan memalukan. Seriaya berseru, tubuhnya segera menerjang ke muka, sambil memutar senjatanya yang kutung diahadapi lelaki berbaju hitam yang datang dari sebelah utara, suatu pertempuran sengit pun segera berkobar. Sedangkan Lian Giok Seng dengan pedang lemas di tangan mengawasi orang berbaju hitam yang berada di sebelah timur. Dengan mengandalkan sepotong kutungan pedang, Nyo Oheng Leng bertarung sengit melawan dua orang utusan khusus. Sementara itu buyung imseng yang sudah dua kali terlibat dalam suatu pertarungan yang seru, dia sudah hafal sekali dengan permainan ilmu pedang larisan ayahnya, dengan cepat diakembangkan permainan ilmu pedangnya untuk meneter diri si lawan. Dalam waktu singkat pertempuran telah berlangsung hampir 20 gerakan lebih. Nyo Oheng Leng dengan satu melawan dua berhasil mempertahankan posisinya dengan seimbang, untuk sesaat sulit baginya untuk menentukan kemenangan. Sebaliknya buyung imseng dengan satu melawan satu berhasil merebut posisi di atas angin, pedang kutungnya berhasil menguasai keadaan dan mendesak musuhnya sampai tak mampu melakukan serangan balasan lagi. Orang berbaju hitam yang berjaga di sebelah timur segera mengayunkan pedangnya sambil menyerbu ke depan setelah menyaksikan rekannya mulai tak sanggup mempertahankan diri. Lian Giyok Seng tidak ambil diam, dia segera menggutarkan pedang lemasnya dan menusuk lurus ke depan. Pingin berkelahi ejeknya, baik lohu akan melayani keinginanmu itu. Orang berbaju hitam yang berada di timur segera menggutarkan pedangnya menangkis pedang lemas. Lian Giyok Seng, yang kemudian sambil membalikan tangannya dia melepaskan sebuah serangan balasan. Pedang lemas dari Lian Giyok Seng panjang bentuknya, dia berdiri tak bergerak dari posisi semula, sementara pedang lemasnya seperti ular yang keluar dari gua langsung menyergap tubuh bagian atas dan bawah lawan untuk menghadang jalan perginya. Sementara pertarungan sedang berlangsung, mendadak terdengar suara bentakan nyaring bergema tiba. Berhenti. Mendengar perintah itu, empat utusan khusus segera menghentikan pertarungan dan mundur delapan dipadari arna. Bu Yung Im Seng segera berpaling, ternyata orang yang barusan membenta adalah Sam Seng Chu, dengan sepasang pedang terhunus pelan-pelan dia masuk ke dalam arna. Ji Seng Chu mengikuti di belakang Sam Seng Chu turut memasuki pula ke dalam arna. Nyo Hang Leng berpaling dan memandang sekejap ke arah Bu Yung Im Seng, lalu katanya. Kau dan Lian Chiampu sementara menahan mereka sebentar, aku harus membantu dia untuk lolos dari barisan lebih dulu, kalau ia masih tetap terkurung dalam. Barisan, tak sampai seperti tanak nasi kemudian, kita pasti akan mampus semua di sini. Silahkan Nona turun tangan. Pemuda itu segera maju ke depan dan menghadang jalan pergi kedua orang Seng Chu tersebut. Nyo Hang Leng tidak ragu-ragu lagi, sambil mementak keras dia segera terjun ke dalam barisan dengan memutar pedang kutungnya. Sejak tadi dia telah menghimpun tenaga dalamnya sambil melakukan persiapan, dia telah menyiapkan diri untuk menerjang masuk ke dalam barisan delapan panglima itu dengan mengesampingkan jiwa sendiri. Dengan tubuh dan pedang melebur menjadi satu menciptakan segudang cahaya tajam, dia langsung menerjang ke muka. Terang terdengar suara benturan nyaring bergema memecahkan kesunyian, Nyo Hang Leng yang menyerbu ke dalam barisan telah berhasil membuka sebuah titik kelemahan di dalam barisan lawan. Nona Nyo, jangan bertindak sembarangan buru-buru Tua Seng Chu berseru dengan cemas. Pedangnya diputar bagaikan baling-baling dan menciptakan serangkaian cahaya bintang yang amat menyilaukan mata. Terdengar suara jerit kesakitan yang lirih berkumandang silih berganti, darah segar memancar keempat penjuru dan pertahanan ilmu barisan aneh itu pun menjadi porak-poranda. Tiba-tiba cahaya pedang lenyap dan bayangan manusia tampak kembali, tahu-tahu suasana dalam arna telah menjadi suatu perubahan yang sangat besar. Tampaknya Nyo Hang Leng berdiri dengan pedang kutung masih di tangan, namun lengan kirinya telah basah oleh darah. Sedangkan dari delapan panglima tersebut, ada satu orang kehilangan kepala, seorang terluka parah di dada dan tergeletak di tanah, sedang dua lainnya menderita luka di tangan kanan. Dalam waktu singkat suatu perubahan drastis telah terjadi, dari delapan orang panglima yang terjun ke arna, seorang mati, seorang terluka parah, dua orang terluka pada lengan kanan, untuk sementara waktu mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung lebih jauh, empat macam senjata aneh mereka pun tergeletak di tanah. Empat orang sisanya yang sehat tanpa cidara sudah kehilangan keberaniannya untuk melanjutkan pertarungan, tiba-tiba mereka membalikan badan dan berlalu dari situ, diikuti pula oleh dua orang yang terluka ringan. Waktu itu, Toa Sengcu amat menguatirkan keadaan luka yang diderita Nyol Hang Leng, dia pun tidak mengejar ke enam orang itu lebih jauh, buru-buru di hampirinya gadis itu, lalu tegurnya. Nona, parahkah luka yang kau derita? Nyol Hang Leng membuang pedang kutungnya dan memegangi mulut luka dengan tangan kanan, lalu sahutnya. Cepat turun tangan hadapi Ji Sengcu dan Sam Sengcu, asal kau berhasil membunuh salah seorang di antaranya berarti kita akan kehilangan seorang musuh yang amat tangguh. Toa Sengcu manggut-manggut. Baik, akan ku bunuh salah seorang di antara mereka untuk melenyapkan rasa jengkelmu. Dia lantas mendongakan kepalanya seraya berseru dengan suara lantang, Buyung Kongcu, menyingkir kau. Ternyata Sam Sengcu dan Ji Sengcu sudah bersiap hendak melancarkan serangan, tapi berhubung di tengah Arna sudah terjadi perubahan maka mereka lantas mengurungkan niat tersebut sembari mengawasi Arna menantikan terjadinya perubahan lebih jauh. Mendengar seruan tersebut, Buyung Im Seng segera mengundurkan diri dan menyingkir ke samping. Pelan-pelan Toa Sengcu mengangkat pedangnya ke atas, kain kerudung hitam yang menghiasi wajahnya bergerak-gerak tanpa terhembus angin. Mendadak Ji Sengcu menjerit keras. Dia hendak mengeluarkan ilmu pedang terbang, cepat kilat mengundurkan diri seusai berkata ia telah membalikan badan Ken melompat pergi lebih dulu, dalam waktu singkat tubuhnya telah berada tiga kaki jauhnya dari tempat semula. Sam Sengcu dan keempat utusan khusus yang mendengar pekikan itu, buru-buru membalikan pula badannya sambil melarikan diri, dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap tak berbekas. Begitu Ji Sengcu dan Sam Sengcu kabur, dalam arna pertarungan pun tinggal Toa Sengcu, Nyool Hang Leng, Buyung Im Seng, Lian Giyok Seng, sesosok mayat serta seorang musuh yang terluka parah. Sambil membuang pedang yang berada dalam genggamannya, buru-buru Toa Sengcu mendekati Nyool Hang Leng, kemudian tegurnya. Nona, bagaimana keadaan lukamu? Bagian ke-39 Aha, tidak terlalu parah, jawab Nyool Hang Leng sambil menyingkirkan tangan kanannya yang menekan di atas mulut lukanya, tapi juga tidak bisa dibilang terlalu ringan. Barisan aneh dari delapan panglima tersebut mempunyai perubahan yang tak terukur, aku sendiri pun tak sanggup untuk menjebolkan pertahanan ilmu mereka yang tangguh, tapi setelah kau menyerbu ke dalam barisan sehingga membuat barisan mereka terhambat, maka muncullah titik kelemahan dalam barisan itu, kalau begitu, hal mana tak ada sangkut lautnya sama sekali dengan keadaanku yang terluka. Seandainya aku tidak mendengar jeritan kesakitanmu, mungkin aku pun tak akan sampai terpengaruh oleh hawa napsu membunuh. Tampaknya kau berhati bajik. Paling tidak aku toh bukan seseorang yang gemar membunuh, bukan demikian. Tapi nama Sam Sengbun di dalam dunia persilatan kurang begitu baik, anggota perguruan ini pun gemar membunuh orang dan tindak-tindakan yang kejam, Semua kejadian tersebut boleh saja kalian catat atas namaku, A.A.I. Mengapa kau menghelai nafas? Apakah mereka yang bertindak semenamene dan sekehendak hatinya bila kalian orang-orang di dalam Sengtong tidak menurunkan perintah? Dalam perguruan Sam Sengbun telah didirikan pengaturan yang sangat ketat. Ada banyak persoalan bisa mereka laksanakan tanpa mendapat perintah dahulu dari pihak Sengtong lagi, mereka dapat melaksanakan kehendak hatinya dengan begitu saja, lagi pula organisasi ini begitu luasnya dengan beraneka ragam manusia, maka Sengtong selalu terpisah dari dunia luas. Selama ini kami selalu memberi kesan misterius terhadap mereka, kecuali beberapa orang pemimpinnya, kebanyakan anggota tidak mengetahui banyak tentang persoalan dalam Sengtong, itulah sebabnya selama ini tiada yang berani memberontak, tapi secara otomatis banyak pula tindak-tindakan mereka yang menjadi brutal dan tak berperi kemanusiaan, bukan cuma kelewat batas. Perbuatan mereka pada hakikatnya benar-benar sudah tak bisa dilukiskan lagi dengan kata-kata sambung Nyo Hang Leng cepat. Tapi di antara sekian banyak persoalan, kau tak dapat mengetahui secara keseluruhannya. Tiba-tiba terlintas satu perubahan aneh di atas wajah Nyo Hang Leng, pelan-pelan ujarnya. Toa Sengcu manggut-manggut. Benar, tapi seandainya Nona tidak datang kemari, paling tidak mereka baru akan menaruh curiga kepadaku setelah melewati suatu jangka waktu yang sangat lama, lantas dimanakah Toa Sengcu yang sesungguhnya? Dia telah menderita luka yang sangat parah, sudah tak sanggup untuk memimpin urusan dalam perguruan Sam Sengbun lagi. Nyo Hang Leng menjadi keheranan setelah mendengar perkataan itu, katanya lagi. Begitu banyak jago lihai yang melindungi keselamatan jiwanya, dia sendiri pun memiliki ilmu silat yang maha sakti dan melebih kepandayan siapapun, mengapa dia bisa terluka parah? Keadaan yang sebenarnya tak akan habis dibicarakan dalam satu dua pepatah saja, sekarang bukanlah waktu yang baik untuk berbincang-bincang, setelah kita tinggalkan tempat ini nanti, semua peristiwa tersebut baru akan kuceritakan lagi sejelas-jelasnya kepada Nona. Baiklah, tapi dalam hatiku terdapat beberapa kecurigaan yang amat penting. Artinya, aku harap kau bisa memberikan penjelasan lebih dahulu. Toa Seng Chu manggut-manggut, apa yang harus ku terangkan kepadamu? Hubungan apakah yang sesungguhnya terjadi antara kau dengan Toa Seng Chu yang sebenarnya? Mengapa kau yang dicari untuk menggantikannya setelah dia mengalami luka parah? Aku dan dia tidak mempunyai hubungan secara langsung, dia memilih aku untuk menggantikan kedudukannya, hal ini hanya untuk memudahkan penyaluran belaka, sebab ilmu silatku tinggi, caraku turun tangan amat keji dan bukan seorang lelaki sejati, dengan kecerdasan dan kemampuanku masih bisa menghadapi setiap perubahan situasi, oleh karena itu dia memilih aku. Waktu itu, mengapa kau berada di dalam perguruan Sam Sengbun? Aku baru saja ditangkap mereka. Sebenarnya manusia macam apakah Toa Seng Chu yang sebenarnya itu tiba-tiba Buyung Im Seng menimbrung. Soal ini, aku merasa sulit untuk mencari jawaban, sebab aku telah bersumpah tak akan membocorkan rahasianya. Kalau toh dia berani mendirikan perguruan Sam Sengbun, mengapa takut diketahui orang lain? Tentu saja ada alasannya, cuma, cuma. Cuma kau tak dapat mengatakannya bukan sambung Nyohang Leng dengan cepat. Saat ini waktu amat berharga bagaikan emas, kita tak boleh membuang waktu yang berharga ini dengan begitu saja, seru Toa Seng Chu kemudian. Selesai berkata dia lantas melangkah pergi dari situ. Burunya Nyohang Leng maju dua langkah sambil menghalangi jalan pergi Toa Seng Chu, serunya. Kenapa kau mesti terburu-buru? Bila persoalan sudah menjadi jelas, kita baru dapat saling percaya mempercayai, paling tidak kau harus mengungkapkan keadaan yang sejujurnya kepadaku. Toa Seng Chu segera berhenti, lalu katanya. Apakah Nona kurang percaya kepadaku? Benar, bila kau masih tetap merahasiakan persoalan tersebut, sulit bagiku untuk mempercaya dirimu. Kecuali menanyakan asal Toa Seng Chu yang sebenarnya, soal-soal yang lain boleh kau tanyakan kepadaku. Lalu setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Padahal setelah kalian berjumpa dengan Buyung Tiang Kim, tidak sulit untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, buat apa kalian mesti terburu nafsu. Baiklah, kita tak usah memperbincangkan soal Toa Seng Chu lagi, kalau begitu kita berbicara soal dirimu saja, nama aslimu tentunya dapat kau beritahukan kepadaku, bukan? Toa Seng Chu termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian berkata, aku sehong, bernama Bu Siang. K.H. Bu Siang. Eh, nama dan orangnya sesuai Nona masih ingin menanyakan soal apa lagi? Nyo Hang Leng segera menghela nafas. A.A.I., kesempatan di kemudian hari masih panjang, biarlah ku tanyakan lagi pelan-pelan di kemudian hari, apa yang kau katakan memang benar, waktu yang tersedia buat kita sekarang amat berharga sekali, kita memang tak boleh membuangnya dengan percuma. Mumpung mereka belum selesai melakukan persiapan-persiapan, kita harus bertindak dengan lebih cepat, harap kalian semua mengikuti di belakangku, selesai berkata, dia maju ke depan lebih dulu. Dengan saura lirih Bu Yung Im Seng segera berbisik kepada Lian Giyok Seng. Lo Chiam Pua, tahukah kau tentang nama Hong Bu Siang ini? Lian Giyok Seng menggelengkan kepalanya berulang kali. Sudah hampir 20 tahun lamanya aku terjun dalam Sam Sengbun ini, selama berada di sini, aku amat jarang meninggalkan tempat ini, andai kata aku masih melakukan perjalanan dalam dunia persilatan sudah pernah mendengar nama Hong Bu Siang ini, paling tidak, usianya pasti sebaya dengan usiaku. Bu Yung Im Seng segera menghela nafas panjang. Aai, sayang sekali Paman Seng Ji Siok, Lui Ngo Siok serta Sin Tiau, pancingan sakti, Pau Heng tidak berada di sini, kalau tidak, niscaya mereka akan mengetahui siapakah Hong Bu Siang ini. Sengaja Lian Giyok Seng memperlambat langkahnya sehingga dapat berpisah dalam suatu jarak tertentu dengan Hong Bu Siang serta Nyo Al Hang Leng, kemudian dengan suara rendah, ujarnya. Nak, ada satu persoalan, apakah sudah kau pikirkan masak-masak persoalan apa? Persoalan yang menyangkut Nona Nyo Al Hang Leng, mengapa dengan dia? Jika ia benar-benar kawin dengan Hong Bu Siang, dapatkah kau menahan penderitaan dan kesedihan tersebut? Soal ini, belum pernah Bu Am Puat pikirkan. Aku cukup memahami perasaanmu. Sekarang kau hanya memusatkan segenap pengharapanmu agar bisa bersuah dengan ayahmu, sedang masalah lain kau kesampingkan semua. Akan tetapi setelah kau berjumpa dengan ayahmu, persoalan-persoalan yang lain pasti akan berdatangan semua. Bu Yung Im Seng tertawa getir. Apa yang Lo Ciampo katakan memang benar, namun tiada suatu kejadian yang sempurna di dunia ini, apa yang sedang Bu Am Puat harapkan hanyalah bisa bersuah dengan ayahku dan ayahku dalam keadaan awan tenteram tanpa sesuatu kejadian. Mendengar perkataan itu, Lian Giyok Seng segera menghela nafas panjang, katanya. Nak, kau harus pikir kembali persoalan ini masak-masak, menurut apa yang kuliat, tampaknya perasaan cinta Nona Nyo Al Kepadamu sudah teramat dalam, lagi pula kau pun menaruh perasaan cinta yang dalam pula kepadanya. Mumpung keadaan pada saat ini masih belum mencapai suatu tingkatan yang lebih jelek lagi, maksud baik Lo Ciampo biar Bu Am Puat terima di dalam hati saja kata Bu Yung Im Seng sambil tertawa getir, Bu Am Puat rasa persoalan ini bisa kelewat dipaksakan, lebih baik biarkan saja masalah tersebut berkembang apa adanya. Sementara pembicaraan masih berlangsung, tiba-tiba Hong Bu Seng yang berjalan di depan menghentikan langkahnya. Lian Giyok Seng segera berkata, saat ini bukan saat untuk ribut dengan dorongan emosi, aku harap Kasuka memikirkan sekali. Tidak menanti Bu Yung Im Seng menjawab, tiba-tiba ia mempercepat langkahnya maju ke depan. Melihat itu, Bu Yung Im Seng berpikir di dalam hati. Secara tiba-tiba Hong Bu Seng menghentikan langkahnya, jelas hal ini dikarenakan sesuatu hal. Berpikir demikian, dia segera mempercepat langkahnya memburu ke depan. Tiba di situ, dia saksikan Hong Bu Seng sedang menundukkan kepalanya sambil memeriksa keadaan di permukaan tanah, seakan-akan berusaha untuk menemukan sesuatu benda yang hilang. Padahal Bu Yung Im Seng menyaksikan jalanan itu datar dan rata, sama sekali tiada hambatan apa-apa, maka dengan keheranan di alantas berpikir. Aneh, apa yang sebenarnya dia cari sembari berpikir, dia melangkah maju ke depan. Tiba-tiba terdengar Hong Bu Seng mementak keras, Bu Yung Kong Cu, berhenti ada apa? Tanya Bu Yung Im Seng sambil berhenti. Bu Yung Kong Cu, aku rasa kau pasti sudah melihat, bukan kalau aku sedang melakukan pemeriksaan? Mengapa kau begitu berani menempuh mara bahaya karena aku tidak melihat ada sesuatu yang tidak beres di atas jalan darah ini, HMM, coba aku terlambat sedetik saja menyuruhmu berhenti sehingga kau maju dua langkah saja. Ada apa tukas Bu Yung Im Seng? Hal itu akan membuat aku menjadi repot dan tidak dapat memberikan pertanggung jawaban kepada nona Nyo. Oh! Sedangkan kau pun jangan harap bisa bersua lagi dengan ayahmu. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Mungkin Bu Yung Seng tak mau mempercayai perkataanku. Mendadak dia mendongakan kepalanya dan memperhatikan sekeliling tempat itu kemudian sambil menatap ke arah utara katanya. Kalian jangan bergerak secara sembarangan. Kemudian sekali melompat dia sudah berkelebat pergi dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya memang sangat liai, hanya di dalam waktu singkat, bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Nyo Hang Leng segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Bu Yung Im Seng, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun akhirnya niat tersebut diurungkan. Sungguh cepat gerakan tubuh dari Kongbu Siang, waktu pergi ia pergi dengan cepat, waktu kembali dia pun kembali dengan cepat, hanya kali ini dia muncul sambil mengempit sesosok tubuh manusia. Begitu sampai di tempat semula, dia lepaskan orang berbaju hitam yang dikempitnya itu, kemudian menepuk bebas jalan darahnya, setelah itu dengan suara dingin dia berkata, kaburlah menuju ke arah barat. Orang berbaju hitam itu mengawasi wajah Hongbu Siang yang berkerudung dengan sorot metu ketakutan, sementara kakinya pelan menggeser mundur, setelah mundur sejauh satu kaki mendadak, ia membalikan badan kemudian melarikan. Diri terbirik-birit. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.